Selamat sore besti, kulineran Yusama bikin lapar. Hari ini kita mau kasih rekomendasi makanan-makanan membunca dan endol. Mulai dari mie ayam yang pedasnya membara. Ada makan berkuas soto tangkar dan juga bakso bening yang bikin segar. Wohhh, bening banget. Ada bebek badura di Bogor yang jualannya pakai mobil. Mari kita buktikan, kata orang-orang ini enak banget. Sampai rujak cinggur yang bisa bikin rindu kalian terobati sama Surabaya. Menurut aku ini sajianya lengkap banget karena udah sayurnya, udah ada lontongnya. Semua itu hanya ada di bikin lapar, lapar terus. Nasti, ini di Bogor ada bebek yang katanya enak banget. Bebek hitam ya. Dagangnya tuh di mobil. Nih, nih. Dagangnya di mobil ya. Nih liat nih ya. Nih liat nih. Nasi, bebek, hat, madura. Assalamualaikum. Ini sih yang mainin. Wih, ini punya. Apakah ini dagang ape? Dagang nasi bebek sama ayam korek. Udah berapa lama jualan di sini? Udah enam tahunan. Bang, mau dong nih. Kita nyobain ya. Mau dong. Yang bikin beda apa bang? Sebenernya kalau ketawaran sih ya. Yang bikin beda itu bumbunya katanya. Bumbu hitamnya. Bumbu hitamnya. Maaf ya bang, izin ya. Ambil. Ini biar keliatan. Karena kan di mobil nih. Aduk, Alden. Tuh ya. Bumbu hitamnya. Ini yang bikin beda tuh ini. Bebek hitamnya ya. Wuh, wuh, wuh. Baunya. Tolong. Nah itu bebeknya lagi digoreng dulu. Jadi sama abangnya dari rumah tuh udah disemi matang ya. Udah dibumbuin. Di sini tinggal diangetin. Tapi sumpah ini aromanya tuh enak banget ya. Bebek hitam tuh. Emang. Bumbu madura itu. Bumbu hitamnya tuh emang kas banget. Wangi, gurih gitu ya. Bebek ireng ya? Iya, aromanya. Udah gak sabar. Ini proses pengolesan si bumbu ireng. Ngoles? Mari kita bayangkan. Satu lagi bang. Ini kebocamu. Mari kita buktikan kata orang-orang ini enak banget. Apakah seenak itu woy? Apakah enak? Kita coba. Coba yuk. Sebelum dimasak, bebeknya sudah diungkap terlebih dahulu biar bumbunya merasap sampai ke tulang. Dan di sini menggunakan bebek coklat atau bebek kampung sehingga rasanya lebih gurih. Lanjut bebeknya kita goreng sampai kering. Kalau udah tinggal kita landingin di atas piring yang sudah berisikan nasi. Lalu dilumuri dengan bumbu hitam khas madura dan bawang gorengnya sebagai pelengkap. Bersambung. 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 Bebek ireng di pinggir jalan. Bebek ireng di pinggir jalan. Tuh, lembut banget, lembut banget. Tulangnya langsung copot. Ini sambal ireng. Bukan sambal ya, lebih ke bumbu ya. Ya nasinya langsung aja kita wok wok ya. Sabar aku ya. Bismillah. Bersambung. Tingkat kematangannya sempurna nih Besti. Bebeknya garing di luar dan juicy di dalam. Apalagi bumbu maduranya. Beuh, juara rasanya. Bawa minta bumbu lagi. Bawa minta bumbu lagi. Bumbu lagi boleh gak? Buna dong. Buna. Mantap. Boleh bang? Mantap boleh. Enak banget. Kick it. Dalam sehari, tempat hambel ini bisa menghabiskan 42 ekor bebek lo Besti. Wow. Si bumbunya itu wangi. Muri. Kadang-kadang dimasaknya kan ireng begini kan sampe lama ya kan. Sampe keluar minyaknya sendiri dari si bumbunya. Dan rasanya juga ada pedis sedikit ya. Bebeknya ya udah digoreng lagi. Tapi ternyata tetep lembut dan empuk banget. Gak peot ya. Gak peot. Ca, enak banget Ca. Jadi nasinya begini nih. Nasinya tuh harus di uak-uak gini. Dia sampe keluar minyaknya gitu ya. Tuh. Emangnya Besti, kalo nasi udah ketemu sama bebek enak. Dan di uak-uak gini. Rasanya gak pernah salah. Endo pisar. Bumbunya ini bumbunya enak banget. Kalau itu pedasnya sendiri. Kalo buat aku dari 1 ampe 10 dia ada di level 6. Gak terlalu pedas ya. 6 ya. 6 ya. Bener kan? Sumpah parah guys. Aku gak tau harus bicara apa lagi. Enaknya. Bismillah. Tau gak sih Besti kalo bumbu hitam Has Madura ini dimasak selama berjam-jam. Hingga mengental dan berubah warna menjadi kehitaman. Apalagi penjualnya orang asli Madura. Rasa autentiknya gak perlu dipertanyakan lagi Besti. Aku suka sama bebek-bebek yang digoreng garing tapi ini. Dalamnya lembut. Dalamnya lembut. Tulangnya ikutan garing ya. Tulangnya ikutan garing. Besti sih. Kalau soal harga gak perlu takut kantong jadi bolong. Dengan harga Rp 20 ribuan aja kalian sudah bisa menikmati bebek Has Madura yang endo ini. Walaupun dari pinggir jalan. Orang-orang ngeliatin. Makan Bu! Tidak mengurangi rasa hormat dari sebebeknya. Ayo nyaman lah. Bebek bumbu pake timun. Kalo kalian gak suka bebek tenang. Disini juga jual ayam goreng Besti. Ternyata ada juga ayam. Jadi buat yang gak suka bebek karena beberapa orang gak suka bebek karena amis. Tolong! Tolong! Kita perhatikan gini. Lumayan pedas sih. Beneran ini. Kan ayah ke sembilan sekarang levelnya. Gak pake basa basi nih. Anwar sama Alden langsung grogot ayamnya tanpa ampun. Kalau ini bukan tolong lagi. Help me! Help me! Ternyata si ayam juga enak ya. Dan ayam teksturnya tuh memang lebih tebal dagingnya dibanding bebek. Lebih masuk. Kalo bebek dia lebih ada kenyel-kenyel gitu juga ya. Kering-kering. Kalo ini lembut. Jadi ini tuh ada kesempatan. Ada kesempatan buat si pori-pori ayamnya terbuka. Sampai si bumbu-bumbunya tuh masuk gitu. Jadi lebih kayak juicy pas dimakan tuh gak ada minyak-minyak dari si bumbu irengnya. Hmm besti. Ternyata bumbu madura ini juga cocok didoyetin sama ayamnya loh. Bebek Bapeya ini sudah ada sejak tahun 2019. Dan buka mulai dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Jadi buat kalian yang mau makan siang, sore ataupun malam bisa banget wampir kesini ya. Sekarang kita bawa rating. Bebek, Madura, Bapeya. Yang ada di jalan apa nih? Panduraya. Panduraya. Dari 1 sampai 10. Siapa? Berapa nih? Berapa? Siapa? Siapa dong. Oke kita kasih tau 1 sampai 10 berapa? Ratingnya adalah... Ratingnya adalah... 10! Ini enak banget. Enak banget. Besok dagangnya jangan pindah-pindah tuh orang bingung yang mau beli. Disini aja ya. Tandanya bikin lapar. Ambil!